Intro Halo anak-anak, apa kabar semuanya kelas 3? Bapak harap semua sehat-sehat ya, anak-anak Baik, anak-anak kita kembali lagi belajar komputer ya Dibuka dulu bukunya yang halaman 19 ya Di sini kita akan menggambar nanti Tapi karena di komputer kita tidak ada dia yang ijib anima edep Jadi kita menggambarnya di Microsoft Paint ya, anak-anak Yang adanya itu ijib anima edep itu ada di lab kita ya Jadi kita hari ini menggambar di Microsoft Paint ya Anak-anak, contohnya ada Bapak buat di sini Nah, seperti ini nanti kita gambar Ada gambar mobil ya Ada gambar P gunungannya sama gambar rumah Oke, anak-anak kita ulangi dari awal ya Dari tombol Windowsnya Lalu kita pilih dia Dari Windows Accessories Lalu P nya, anak-anak Pertama sekali kita pilih dulu dia Yang tinggal ini untuk buat garis TV-nya ya Size-nya kita pilih 3 pixel Oke, kita buat seperti ini Selanjutnya Kita menggambar jalannya dulu ya Anak-anak Kita gunakan juga dari rectangle-nya ini Nah, kita buat di sini Gambar jalannya seperti ini Bisa dikuti ya, anak-anak Oke, selesai itu Untuk rambut jalannya itu Garis putus-putus itu Kita gunakan juga dari rectangle-nya ini Kita buat di tengah-nya ini seperti ini Ya, selesai kita buat seperti ini Garis apaan, garis putus-putusnya Ini kita select Ya, kita select Biar sama besarnya nanti Lalu kita copy ya Kita paste Supaya ini transparan Pilih di anak-anak select ini Lalu transparan selection ya Oke, ini kita paskan dulu Ya Lalu kita geser Supaya tidak ada yang ke atas Pasaran ke bawah ya Oke, kita paste lagi Kita atur ya Seperti ini Supaya rapi Oke, selanjutnya Ini kita selip ulang dia Ya, kita copy Kita paste Lalu ini kita atur ya Lalu kita paste lagi Kita buat di sini Bisa diikuti ya Anak-anak Oke, selesai itu Ini kita select Kembali Ya Kita copy Kita paste dia Kita buat di sini Nah, kita paste satu lagi Oke, selesai itu Kita menggambar mobilnya ya Anak-anak Pertama Kita ambil dulu Lainnya ini Ya Lalu kita tarik di sini Garis Supaya lurus Tekan tombol shift-nya ya Anak-anak Lalu kita Untuk membuat badan mobilnya Ya Bodi mobilnya itu Kita ambil dulu Icon curve Kita tarik seperti ini Lalu ini kita lingkungkan Seperti ini Bisa diikuti ya Anak-anak Oke Selanjutnya Kita ambil dulu Lain ini Kita tarik sedikit lagi Disini Kita ambil curve-nya lagi Kita tarik seperti ini Ini kita lingkungkan sedikit ya Oke Kita ambil lainnya Kita tarik ini Seperti ini Bisa diikuti ya Anak-anak Oke Selesa itu Ya Kalau sudah kita siapkan Seperti ini Supaya Lebih apa Mau cepat kita gambar Kita ambil selek Kita selek ini Lalu kita copy Ya Kita paste Lalu kita pilih rotate-nya Yang flip horizontal ya Dan ini kita geser Kesini Oke Selanjutnya Kalau sudah seperti ini Ya Mana belakang Mana depannya Supaya Nampak ya Anak-anak Ini kita buat depannya Kita ambil lagi Nah curve-nya ini Kita tarik Seperti ini Ini kita lingkungkan sedikit Oke Selanjutnya Nanti kita hapus ini ya Anak-anak Selanjutnya Kita pilih opalnya Kita buat untuk ban mobilnya Disini Ya Oke Sudah siap seperti Disini Dibuat Ini kita pindahkan dulu kesini Lalu kita selek Supaya sama ban depan Sama belakang ya Oke Kita copy Ini kita pindahkan dulu kesini Sudah Lalu kita paste lagi Kita buat disini Bisa dikuti ya Anak-anak Oke Selanjutnya Sudah siap seperti ini Kita pilih dulu icon Magnifernet Kita perbesar Garis yang kita tidak Dibutuhkan Dihapus ya Anak-anak Kita pilih Eraser Ini kita hapus Bisa dikuti Bisa dikuti ya Anak-anak Ini kita pelan-pelan Dihapus ya Anak-anak Oke Ini juga Yang memotong ban Mobilnya ini Oke Selesai itu Kita hapus dulu Ya Pilih dia Yang 3 piksel ini Disini kita hapus Dan nanti sayapnya Kita buat ya Anak-anak Bisa dikuti ya Oke Sekarang Bannya kita Bentuk lagi Supaya nampak Mana itu Banduar Sama Peliknya ya Kita ambil Lopalnya Kita buat Seperti ini Kita atur Ketuburan lingkarannya Ya Oke Selesai itu Kita ambil lagi Oval Kita buat Di tengah Seperti ini Nah Lalu Kita ambil Lain Pelik Untuk pelik Apanya itu Yang Bannya itu Tarik Seperti ini Bisa dikuti Ya Anak-anak Oke Ini Kita selek Aja Kita pindah Kedepannya Tapi Seleknya Kita pilih Yang free From Select Kita pilih Yang free From Select Kita selek Ini Tapi Jangan Sampai Terkena Garis Ya Likarannya Ya Usahakan Usahakan Yang Yang di Disahakan Ini Di Sel Di Free From Select Ya Anak-anak Oke Siap Itu Kita copy Kita paste Terima Oke udah pas seperti ini ya ini kita pindahkan dulu kita pindahkan di bawah pun boleh ya di sini ya anak-anak Oke kita ambil seleknya ini kita potong lalu kita cut ini kita selek kembali ya anak-anak Oke kita selek ke sini ya lalu ini kita copy ya kita copy kita buat ke belakang lagi lalu kita face disini bisa dikuti ya anak-anak Oke selanjutnya untuk lampu mobilnya kita ambil dulu ikon kurutnya Nah untuk lampu belakang disini kita buat lalu ini kita lingkungkan Oke untuk depannya kita kurut juga ya kita buat di sini ini kita lingkungkan Hai Oke kita jump out dulu ya anak-anak Oke sekarang kita membuat pintunya Nah ya kita ambil dulu dia lainnya kita tarik seperti ini anak-anak ya perhatikan tarik seperti ini ya lalu kita ambil icon kurutnya ya kita tarik seperti ini ini kita lingkungkan ya ya hai 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 Oke disini juga ini kita lingkungkan dia hai 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 lalu kita ambil lainnya kita tarik lurus disini hai 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 Oke ini kita bagi dua ya kita ambil lain juga hai 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 seperti ini ya untuk dibawah kita tarik juga dari seperti ini hai 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 atau seperti ini Hai lalu ini juga kita tarik di sampingnya ini hai 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 Oke kita ambil juga lainnya kita tarik dari sini Hai lalu kita tarik lagi disini Hai seperti ini bisa diikut ya anak-anak lalu kita ambil kurutnya lagi kita tarik hai 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 kita ambil juga kita buat disini kita ambil dulu Hai tarik seperti ini ini kita lingkungkan oke untuk pegangan pintunya kita pilih dia yang rectangle ini ya kita buat disini kita buat disini nah sama di depan oke selesai itu ya selesai itu udah siap dibentuk mobilnya seperti ini ya kita perbesar dulu siapa tahu ada garis yang terlalu panjang atau yang tidak butuh kita butuhkan gambar kita hapus ya anak-anak supaya gambar kita cantik ya saya anak-anak dipahami ya oke kita jump out ya nah ini kita atur dulu ya anak-anak oke sekarang kita warna ya warnai untuk ban mobilnya warna hitam mewarnai icon fluid colornya ya anak-anak oke ini juga ya yang yang flek ini boleh warna warna abu-abu yang sini tapi yang putih biar aja putih yang ini ya hai oke mobilnya warna merah kita buat ya anak-anak Hai ini warna abu-abu warna merah hai oke mobilnya udah selesai ya anak-anak sekarang kita warnai jalannya kita buat warna abu-abu ya lalu mobilnya kita selek kita selek seperti ini ya ini kita copy dulu dari ini kita pindahkan ke bawah sini hai hai oke jangan sampai kena garis putus-putusnya ya sampingnya seperti ini oke selesai itu ya bu berlawanan arah kita buat mobilnya ada dari datang dari kiri ya ada dari kanan nanti kita paste dia oke kita pilih rotetnya pilih dia yang klik horizontal oke kita buat disini ganti warna ya kita pilih warna silber kita pilih edit color nya ini kita naikkan lalu oke kita pilih dia pilih color nya kita warnai lalu kita selek lagi dia ini kita pindahkan ke sini bisa anak-anak diikuti ya oke selanjutnya atau ini kita bisa kesini boleh ya selanjutnya ya ya udah siap seperti ini kita gambar misalkan rumah samping jalan ini ya kita pilih dia yang tinggal ini kita buat disini tapi warna warna hitam ya warnanya warna hitam kita buat disini seperti ini ya terus pintunya juga kita gunakan rectangle ya kita buat seperti ini bisa diikuti ya anak-anak oke untuk pegangan pintunya ada rectangle juga kita gunakan untuk atas rumahnya kita pilih aja yang kerenjelnya ini ya kita buat seperti ini bisa diikuti ya anak-anak oke kita warnai dulu rumahnya atapnya warna merah ya warna merah untuk dindingnya warna kuning pintunya warna coklat oke sekarang kita gambar pigunungannya kita ambil icon curve pilih warna hitam ya size-nya yang satu piksel kita pilih kita buat dari sini kita tarik seperti ini lalu ini kita lingkungkan ke atas ini juga kita tarik bisa diikuti ya anak-anak oke disini kita tarik lagi ini kita lingkungkan seperti ini bisa ya anak-anak oke untuk warna pigunungannya kita pilih warna hijau ya warna hijau pilih warna hijau ini ya untuk langit warna-langit kita pilih warna nah biru mudanya ya untuk yang di bawah ini ya samping ini kita pilih dia yang lainnya ini nah kalau seperti ini warnanya kita perpisah dulu gambarnya supaya kita pilih warna black mobilnya nyampak cantik ya anak-anak oke kita ambil dia pilih colornya warna putih kita warnai seperti ini wih sorry bapak warnai garis ya kalau salah bisa di undo ya anak-anak oke kita jump out kita naikkan ini ke atas kita scroll ke lebih oke anak-anak gambar mobil kita sama pigunungannya tempatnya jalannya juga rumahnya udah siap bisa ya anak-anak ikuti ya semoga anak-anak bisa nanti membuatnya ya dan bisa juga memahaminya oke anak-anak sampai disini materi kita ya semoga kita tetap sehat-sehat ya anak-anak sekian dan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih